Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga ada sehat ya Jumpa lagi bersama Layla Kanza Di video kali ini aku akan eksperimen kembali Dengan tema air, udara, dan api Apa sih eksperimennya? Judul eksperimen kali ini yaitu air mancur Bagaimana ya? Penasaran kan teman-teman? Alat dan bahannya ada apa saja ya? Yang pertama botol air mineral Yang kedua ada wadah bekas Yang ketiga ada balon Lalu ada pewarna makanan Corong Sedotan Dan yang terakhir adalah air Langkah pertama yaitu Kita lubangi terlebih dahulu Botol air mineral ini ya teman-teman Lubangi sebesar sedotan Nah ini saya sudah membuat lubangnya ya Pakai paku yang panas bisa boleh Lalu letakkan sedotan ke dalam botol seperti ini ya Nah jika sudah Nah jika sudah Tambahkan air dengan pewarna makanan Sedikit saja ya Nah cukup buat etes Agar airnya terlihat ketika mengalir ke wadah Selalu tuangkan air ke dalam botol Maka ini juga bisa ya biar lebih mempermudah Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti ini cukup ya Lalu balon ini disimpan di atas botol Apa yang akan terjadi ya teman-teman Ditahan dulu sebelum dimasukkan Air yang ada di dalam botol ini Akan keluar melalui sedotan ini ya Siap-siap ya teman-teman Satu Dua Tiga Nah terlihat kan Air akan keluar Jadi ini pompa-pompa alami ya Lihat kan teman-teman Cuma lihat kesini Tuh Airnya keluar sendiri Melalui wadah Jika ini dikempaskannya Wow Air mancurnya Keluar banyak ya teman-teman Kenapa bisa seperti itu? Karena Udara di dalam balon tadi Menekan air dalam botol Sehingga Menyebabkan air keluar-luar Melalui soang Nah teman-teman Bagaimana? Mudah kan? Semoga bermanfaat ya Jangan lupa praktekkan Eksperimen ini Di rumah atau di sekolah Teman-teman ya Terima kasih kepada yang sudah Menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di eksperimen-eksperimen selanjutnya Bersama Laila Kanza Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax